Berjumpa lagi dengan saya Odin Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial Mengenai radio cicip khususnya radio yang dipakai rekan-rekan nelayan Yang mana frekuensinya kadang kalah atas permintaannya sebelum terkunci Minimal misalnya di 10 MHz seperti contoh ini Ada berapa yang 8 MHz, ada yang 9 MHz Sehingga apabila diputar dia tidak mau turun Dia mau naik tapi tidak mau turun Karena mentok di 10 MHz di bawahnya Ada dua tahap yang perlu Anda lakukan Tahap pertama Anda siapkan ponsel Smartphone yang bisa ada video atau foto Step-step-stepnya sebelum Anda rubah Mengikut petunjuk saya Mana yang dirubah Anda dokumentasikan dulu Fitur standar bawaannya sebelum dirubah Langkah pertama kita mulai Kita matikan dulu radio Anda matikan ada tombol menu Anda pencet Jangan dilepas Sambil menyalakan radio Akan muncul ini DDS Refmo Anda baru lepas Virtual menunya Kemudian Anda foto Anda pencet disini Anda dokumentasikan Jangan merubah angka apapun disini Kemudian Anda pencet lagi Anda foto Pesan saya jangan dirubah Sedikitpun angka ini akan berfungsinya berbeda Kemudian ini maksimal tampilan DDS 40 Anda foto Kemudian tampilan minimal DDS Anda foto Ini terus semuanya Anda foto Oke Setelah semua step-by-step menu Anda foto Anda dokumentasikan Baru Anda melangkah kedua Yaitu Anda betul-betul Merubah sesuai petunjuk saya Matikan lagi radio Anda lakukan Langkah tadi Pencet menu Nyalakan radio Nah lepas Menunya Anda pencet menu Pencet menu lepas Pencet menu lepas Ini maksimal Pencet lagi menu Nah Anda fokuskan ini aja Minimal frekuensi RX Anda pencet Step Jangan lepas Anda lihat Ada garis ini Kursor Anda pindahin Tangka 1 ini Apabila Dikunsinya di 10 MKS Maka pasti akan muncul 19 Apabila kuncinya Taling bawah 8 Maka akan muncul Di 17 Kalau 9 Maka di 19 Eh di 18 Begitu selesnya Yang yang Anda lakukan adalah Anda lepas step ini Lepas Kemudian Anda puter Hilangkan angka 1 Ya Kalaupun Anda Kurangnya Anda Harus Depannya 9 Oke Kemudian Anda pencet lagi menu Pencet lagi menu Sampai keluar setting Nah Ini akan berhasil Kita akan tes Kita puter dialnya Apakah dia turun Rokensinya Nah turun dia Udah normal ya Oke Video ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Khususnya Radio Noyan Dan bagi teman-teman Amater Atau pengganti radio lain Di setiap Fitur menu Jangan Anda pernah Rubah Angka-angka Satupun Kalau Anda tidak ingin Radio Anda bermasalah Sekian pesan kami Terima kasih Terima kasih